Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan latihan menjawab soal online pada google form Di google form ini memberikan solusi bagi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi covid-19 Pada google form kita dapat membuat soal dan memodifikasinya semenarik mungkin agar peserta didik semangat dalam mengerjakan soal kita dapat lihat pada soal ini terdapat header yang telah dimodifikasi jadi terdapat foto kemudian kita dapat menambahkan logo IG dan samisanof sebagai penyelenggara kegiatan samisanof 6 ini kemudian kita dapat memberikan judul pada google form kita kemudian dapat memberikan nama guru guru mata pelajaran oke pada soal ujian online matematika ini kita dapat mengisinya dengan cara kita buka peratinjau nah di peratinjau para responden atau peserta didik wajib mengisi biodata yang telah disiapkan pada google form jadi yang pertama mengisi nama lengkap misalnya nurcah yani kemudian nisen 1987 2307 untuk kelas 10 kebidanan nomor urut absen misalnya nomor 5 token kita isikan token yang telah diberikan oleh guru misalnya sukses berikutnya kita klik berikutnya setelah kita klik berikutnya maka disini telah muncul soalnya jadi tadi masih biodata pada bagian kedua ini kita sudah mengerjakan soal ujian online matematika semester ganjil 2020 2021 jadi disini terdapat 10 nomor soal dimana setiap nomornya terdiri dari 10 poin jadi jawabannya jika benar maka 10 poin nah kita langsung saja mengisi soal jadi pilihlah jawaban yang benar misalnya hasil dari min 17 dikali min 20 dikurangi 90 bagi 15 adalah misalnya saya jawab 334 kita masuk soal kedua jawabannya 6 soal ketiga himpunan penyelesaian pertidak kesamaan 3 kali x tambah 4 dikurang 5 kali x kurang 2 lebih besar sama dengan 18 itu adalah oke saya pilih A soal selanjutnya pilih C kemudian soal selanjutnya oke B bentuk sederhana oke jawabannya A oke saya jawab B kemudian suku ke 10 74 kemudian luas persegi sisi kali sisi berarti 10 kali 10 100 meter kuadrat nilai rata-rata ulangan dijumlahkan semua bagi 10 dapat 6 kemudian dadu 28 kemudian setelah selesai kita pastikan telah selesai mengerjakan 10 nomor maka kita langsung pilih kirim oke jadi kita kirim jawabannya kita dapat melihat skor jadi klik saja kemudian nah kita sudah muncul skor yang kita dapatkan 80 per 100 jadi berarti 2 salah ya sehingga dapat 80 nilai maksimumnya 100 nah kita kembali lagi pada google form untuk melihat respon atau untuk melihat peserta didik yang telah mengerjakan soal maka kita dapat buka lihat respon di spreadsheet oke kita buka spreadsheet nya nah nah disini telah ada 7 responden yang telah mengisi soal yang telah melakukan ujian jadi nilainya langsung tertera pada spreadsheet ini ini memudahkan sekali ya bagi kita apalagi pembelajaran kita tidak bisa dilakukan secara langsung oke semoga video ini memberikan manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati